Intro Shaderalun, Rabu 18 Maret 2020 genap setahun sudah seorang nelayan asal desa Lokulam, Jenip Biren bernama Ibnu Gazar bin Sulaiman suami dari Rahmawati yang hilang 18 Maret 2019 lalu belum diketahui dimana keberadaannya Rahmawati, istri dari Ibnu Gazar di rumahnya mengatakan empat anaknya setiap hari menanyakan dimana ayahnya bahkan anak yang paling kecil bernama Aida ketika ada orang laki-laki dewasa datang ke rumah ia langsung menduga ayahnya pulang Ibnu Gazar memiliki empat orang anak yaitu Mulyana, Fahmi, Martunis, dan Aida untuk menghidupi empat anaknya Rahmawati mencari kerja serabutan mulai dari membelah pinang milik warga mencuci pakaian maupun menanam padi milik orang Rahmawati berharap ada informasi dimana keberadaan suaminya dan bila ditahan di luar negeri tidak hanya ada yang membantu membawa pulang dia dilaporkan hilang saat melaut bersama dua rekannya dari Ulele menggunakan kapal motor Mataranjau 03 Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambi on TV terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!